Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di cerita sarung bantel ya cuy Jadi di video kali ini kita akan main game Roblox lagi dan disini gue sudah mencapai level 444 ya cuy memiliki beli sebesar 331 ya ini habis karena tadi gue habis beli gum-gum ya ini buahnya monkei di Luffy ya jadi sini gue akan ngasih lihat dulu skill-skill seperti apa barangkali ada teman-teman semua yang pengen beli atau pengen tahu skillnya kayak gimana gitu jadi biar ntar kalian udah beli tuh nggak nggak ngerasa kayak salah beli gitu atau Aduh kurang kayak gitu jadi gue ngasih lihat dulu skill satunya kayak gimana ya cuy jadi nih untuk skill satunya ya gem-gum pistol itu di narik tangan satu ya harus ditonjokin ke depan nah gitu cuy ya terus untuk basokannya tangan dua ke belakang dimelariin terus dimentalin ke depan nah untuk Gatlingnya itu pukulan seribu ya nih pukulan cepet gitu nah ini gimana cara biar bisa kayak gini itu cn-nya diteken aja cuy ya sama kalian diteken gitu sampai ntar berhenti sendiri gitu terus untuk gear secondnya ini berubah ya cuy ya nah berubah jadi berasap gini ya keluar uap terus menjadi warna pink ya Nah terus juga nih untuk skill 1 2 dan 3 juga jadi berubah cuy kayak gini nih untuk gumbu pistol nah kayak gitu tuh kalau kena jadi mental cuy maksudnya terus untuk basoknya ini dia bisa teleport ke depan nah gitu untuk Gatlingnya jadi warna putih kayak gini nih jadi cepet banget nah gitu ya oke jadi sini gua akan mencoba melawan doflamingo ya karena sesuai sama di filmnya kan moncade luffy mempunyai kekuatan gum-gum melawan doflamingo ya yang memiliki kekuatan string string ya kalau di sini jadi ya udahlah gua langsung aja otw ke impel down-nya karena disini tempatnya di impel down jadi ya gua cepetin saja seperti biasa biar tidak yang makan waktu Oke Oke cuy ini gua sudah udah sampai di impel down-nya sini gua langsung ngambil quest-nya dulu aja karena lumayan cuy exp ya nah ini flamingo level 250 Iya jauh juga sih sebenarnya ini nggak apa-apa Oke kita confirm Hai Nah kita langsung otw ke doflamingonya cuy ya atau saya deh bener-bener diganggu nah ini dia cuy doflamingonya jadi langsung kita ajar dulu pakai saber ya kita pakai ini nah pakai pistol eh pistol basoka pakai pistol nah kalian lihat tuh jadi mental gitu Aduh tapi Gatling kita tonjok lagi pakai ini kita main santai cuy ya untuk ngelawan doflamingo ini nah dia tuh suka ngeluarin-ngeluarin tali yang kayak gitu cuy itu ngeselin banget jadi bikin kita stuck hai 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 ques tepukul hmm gomu gomu no basoka gomu gomu no pistol oke cuy nih kita sudah berhasil mengalahkan doflamingo cuy ya dan seperti kalian tadi lihat skill-skillnya kayak gimana ya ke skill 1 ini pistol terus basoka lalu Gatling dan yang terakhir ada gear second Hai gitu cuy nah jadi untuk ngaktifin dan menonaktifkannya kayak gitu cuy ya tadi untuk gear secondnya jadi ya segitu dulu aja cuy untuk video kali ini ya gue cuman review buah gomu-gomu semua aja biar temen-temen semua nih yang nonton video ini barangkali buru main dan pengen tahu buah gomu-gomu atau gomu-gomu tuh kayak gimana skill-skillnya takutnya ntar kalian beli kan nggak taunya nggak sesuai sama yang kalian pengen atau nggak sesuai sama playstyle kalian terus kalian jadi nyesel gitu jadi sayang-sayangin gitu cuy maksudnya bukan sayang-sayangin maksudnya sayang banget buang-buang duit kenarganya cukup mahal sebesar 750 ribu beli gitu jadi daripada kalian terbeli nyesel gitu kalau misalnya kalian nggak tahu tiba-tiba beli lebih baik kan gua kasih lihat dulu gitu ke kalian ya barangkali aja gitu mudah-mudahan aja sih ya berguna lah buat kalian semua cuy yang nonton video ini gitu Oke cuy segitu aja untuk video kali ini kurang lebihnya gue minta maaf sampai jumpa di video video selanjutnya bye